Hai semuanya, kita akan membuat kanon. Ini sebuah robot yang bisa menulis di atas pasir. Saya membuatnya sesuai keinginan saya. Memang nyaris tidak ada gunanya, tapi jika saya punya ide bagus, saya harus mengwujudkannya, tidak peduli bagaimana caranya. Uji coba perdana robot penulis dibuat videonya oleh penemu kreatif ini dan diunggah di kanal YouTube-nya. Dalam waktu empat minggu, videonya ditonton lebih dari 230 ribu user. Jenis robotnya mula-mula tercipta di dalam kepala. Ivan Miranda merasa bahagia dengan kreasi terbarunya. Hasil tulisannya seperti ini. Agar aksi menulis pasir pantai tidak terganggu penonton, seniman Spanyol itu terus bekerja sepagi mungkin. Laut baru saja pasang surut, pasir sangat rata dan belum ada pengunjung yang akan berenang. Lihat persis keinginan saya. Robot menulis semuanya di pasir, apa yang saya mau. Luar biasa. Jika tidak sedang menguji coba konstruksi terbaru di pantai, Ivan Miranda pasti sedang mengulik dan merancang ide baru di bengkelnya di tengah kota San Sebastian. Saat ini, ia sedang mereparasi mainan panser yang bisa dikendalikan dari jauh. Kreator berusia 38 tahun itu sejak kecil terpukau dengan mainan elektronik dan teknik digital. Selain kerja sampingan sebagai pekerja administrasi, Ivan Miranda sekarang ini bisa hidup dari klipnya di kanal YouTube. Baginya, menjadi YouTuber adalah profesi terbaik. Jika saya membayangkan harus mengembangkan panser ini secara serius sebagai suatu produk, hal itu akan merampas semua kesenangan saya. Sebaliknya, panser buatan saya sekali waktu boleh rusak. Saya bisa membuatnya makin bising, atau makin cepat, atau merahnya makin menyala. Semua sesuai keinginan saya, dan itu yang membuat orang suka video saya. Kanal YouTube-nya punya sekitar 70 ribu subscriber. Para fansnya juga mengembari video yang menunjukkan sebuah proyeknya gagal atau rusak. Sebelum mengoperasikan robot penulis di pantai, Ivan memprogramnya dengan junis huruf yang ia inginkan. Kreasi buatannya biasanya berumur pendek. Produk buatannya tidak bisa disimpan di bengkelnya yang sempit. Kebanyakan ia hadiahkan, dan sebagian kecil dibesituakan. Robot penulis di atas pasir perlu waktu tiga minggu dari gagasan hingga jadi produk. Kali ini, robot diprogram untuk menulis ucapan khusus di atas pasir pantai San Sebastian. Jangan lupa untuk menulis ucapan khusus di atas pasir pantai. Jangan lupa untuk menulis ucapan khusus di atas pasir pantai. Jangan lupa untuk menulis ucapan khusus di atas pasir pantai. Jangan lupa untuk menulis ucapan khusus di atas pasir pantai. Jangan lupa untuk menulis ucapan khusus di atas pasir pantai. Jangan lupa untuk menulis ucapan khusus di atas pasir pantai. Jangan lupa untuk menulis ucapan khusus di atas pasir pantai. Selamat menikmati